Kita bergeser ke informasi selanjutnya, revitalisasi trotoar terus dikerjakan Pemprov DKI Jakarta ya. Perluasan trotoar tidak hanya untuk pejalan kaki nih, namun juga untuk menampung para PKL. Nah, sebagian warga kurang setuju dengan rencana trotoar untuk PKL ini, namun Pemprov DKI menyatakan rencana ini sudah melalui kajian yang mendalam. Revitalisasi trotoar di Jakarta Pusat sepanjang 10 km kini progresnya sudah mencapai 50%. Perbaikan trotoar akan menyediakan berbagai fasilitas penunjang seperti jalur kuning untuk disabilitas, bolet atau tiang kecil, serta kursi-kursi untuk mempercantik tampilan. Selain itu, tidak akan ada lagi kabel-kabel yang mengganggu pemandangan mata karena Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan manhole bawah tanah. Selain itu, Pemprov juga berencana menyediakan area khusus pedagang kaki lima di trotoar. Rencana ini mendapat dukungan masyarakat dengan berbagai catatan. Perluasan trotoar bagus ya, bagus untuk pejalan kaki, tapi sangat tidak etis kalau ada kaki lima. Perluasan jalan sebenarnya, kan ini diperuntukkan untuk pedagang kaki lima. Kalau saya lihat, kalau semakin jalannya itu diperbesar, jadi untuk yang kendaraan lalu-lalang semakin sedikit, tempat jalannya sedikit, jadi tambah macet kayaknya kalau ada di sini. Penyediaan area pedagang kaki lima di trotoar bukanlah hal baru di Jakarta. Pemprov DKI pernah mengeluarkan kebijakan ini di Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Namun belakangan kebijakan itu dicabut setelah Mahkamah Agung pada Agustus mengabulkan permohonan dari kalangan masyarakat yang mengugat kebijakan itu. Menurut Mahkamah Agung, menjadikan trotoar sebagai tempat PKL bertentangan dengan Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Karena itu, untuk kali ini, Pemprov DKI Jakarta melakukan kajian yang lebih mendalam. Jadi dari sisi desain, kita membuat adanya jalur yang berbeda antara jalur PKL dengan jalur trotoar untuk orang true traffic. Jadi orang yang memang tidak perlu mampir ke belanja atau beli sesuatu di area PKL, ya mereka bisa melalui area yang lebih true traffic, yang lebih cepat. Nanti pembatas itu kita kasih semacam perdu atau tanaman untuk membedakan area tersebut. Namun masyarakat harus bersabar setidaknya hingga Desember mendatang untuk menikmati keseluruhan fasilitas trotoar. Tim Liputan CNN Indonesia Jakarta